bismillahirrahmanirrahim Muhammad dan Abduhu Rasulullah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu berserta kajian tafsir kami dari lembaga kajian Islam mengatapkan pada malam hari ini kita bercakapkan syukur kepada Allah atas ribuan nikmat yang diberikan kepada kita salawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad Rasulullah serta sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kajian pada malam hari Surat Al-Bahroh sampai ayat berapa kemarin itu sampai ayat yang ke-39 ayat 39 dengan diisi oleh Ustadz Azam kepada belinya Ustadz Azam kami bersilakan Ustadz Adam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Alladhi amata wa ahya wa mana'a wa a'ata wa arshada wa hada wa adhaka wa abaka waladhi lam yatakhid walada walam yakullahu kufwan ahad bapak dan ibu-ibu yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah tak bosan-bosannya kita lantunkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat dan juga anugerah yang sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala terus melimpahkannya kepada kita semua walaupun kita jarang meminta walaupun kita jarang mengangkat tangan untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala cinta dan kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala tetap sampai saat ini juga kita terus dibanjiri dengan beribu-ribu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan alhamdulillah kemarin kita sudah selesai melaksanakan salah satu hari raya daripada dua hari raya umat islam yang mana hari raya tersebut dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan hari tersebut jatuh pada bulan zul hijjah dan disunahkan ketika memasuki satu zul hijjah Rasulullah s.a.w. mensunahkan kepada kita untuk kita banyak bertakbir banyak bertahlil dan berrahmit kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya ketika sudah masuk ke satu zul hijjah ataupun sekarang walaupun sunah tersebut sedikit demi sedikit sudah mulai hilang yang ada hanya ketika di malam hari raya akan tetapi pekikan takbir lantunan takbir terus berkemadi di lingkungan kita maka Alhamdulillah ini nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan takbir tersebut akan tetapi sedikit dari orang-orang yang bertakbir yang bertakbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisannya tapi hatinya belum sempurna di dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Ibn al-Qayyim rahmahu wa ta'ala pernah mengatakan man kanallahu akhbaro fi sodrihi barang siapa yang dia mampu menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala akhbaro fi sodrihi paling agung paling besar paling esah di dalam hatinya khasyiat jawarihuhu maka anggota badannya itu akan khusyuk punya masalah khusyuk yang diingat siapa Allah subhanahu wa ta'ala punya kenikmatan yang diingat siapa Allah subhanahu wa ta'ala ketika ditimpa musibah saking khusyuknya jiwa raganya maka hanya satu nama yang diingat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena hatinya benar-benar mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya mari sama-sama kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan kita yaitu jalan menuntut ilmu yang semoga dari ilmu yang telah kita pelajari tersebut semakin menambah keimanan kita ketakuan kita rasa pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan salah satu suratnya yang menjadi salah satu kitabnya yang menjadi kitab yang terakhir yaitu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya telah meninggalkan dua perkara bagi kalian semua wahai umatku apa itu kitab Allah kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran wa sunnata Rasulihi dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dua hal ini ketika seseorang seorang hamba yang maku beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mampu berpegang teguh dengan dua hal ini maka kalian tidak akan pernah tersesat sama sekali di dunia maupun nanti di akhirat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah di hadapan kita sekarang Al-Quran yang kita kaji sekarang Al-Quran sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita fadilah orang yang hanya sekedar duduk mempelajari Al-Quran tidaklah ada suatu kaum suatu masyarakat suatu kelompok yang berkumpul di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala mempelajari Al-Quran mempelajari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan dalam hati-hati orang tersebut dan orang-orang yang saat itu hanya sekedar duduk saja menghadiri kajian ilmu mempelajari Al-Quran dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilimpahkan rahmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah dua fadilah ini masih belum cukup diberikan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memang benar ikhlas untuk mempelajari Islam ini wahafadzhumul mala'ikah dan yang ketiga orang yang saat ini hadir di majelis-majelis ilmu baik di masjid ini maupun di luar masjid ini di tempat yang lain maka saat itu para malaikat menaungi mereka dan malaikat kalau menaungi seorang hamba berbeda dengan manusia kalau manusia misalkan kita lihat balapan motor motor GP maka yang menaungi pakai payung itu hanya sekedar diam bahkan mungkin gerutu ini ngapain dipakai pakai payungin segala tapi kalau malaikat menaungi seorang hamba lisannya terus berjikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ufirlahum Allahumma arhamhum ya Allah ampunilah mereka ya Allah rahmatilah mereka kalau doa kita pak bu yang sering bermaksiat yang selalu melakukan kesalahan yang jarang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu saja diterima dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apalagi doa para malaikat yang sifatnya la ya'sun allaha amarahum tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka wa yuf'alunama yukmarun dan selalu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan yang keempat orang-orang yang hadir di majlis ilmu disebutkan namanya di hadapan para malaikat masya Allah maka Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mampu melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir yang mana kita mempelajari tafsir bukan hanya sekedar mempelajari kala kala fulan kala fulan akan tetapi bagaimana diri kita bisa benar-benar merungi apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari firman Allah subhanahu wa ta'ala itu inti dari pembelajaran tafsir kita bukan hanya sekedar mengetahui makna ayat ini makna ayat itu bukan akan tetapi ketika kita mampu meresapi ayat tersebut maknanya kemudian apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat tersebut dan kita amalkan maka saat itulah kita benar-benar telah mempelajari yang namanya tafsir Alhamdulillah kita sudah mencapai ayat yang ke-39 kemarin sedikit merojaah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-39 berbicara tentang penciptaan manusia yang pertama yaitu Adam kemudian bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang makhluk yang diciptakan dari tanah diinjak-injak pakai kaki yang namanya tanah itu akan tetapi diangkat derajatnya hanya karena satu hal yaitu makhluk tersebut lebih berilmu daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain yang diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala asma kullaha semua nama-nama yang ada di muka bumi ini ataupun di alam semesta ini diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga derajatnya diangkat lebih tinggi daripada malaikat yang notabene tidak pernah bermaksiat dan selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi dari sekian banyak fadilah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya berupa manusia manusia tersebut manusia tersebut mampu menjadi lebih hina dan lebih rendah daripada seekor binatang ternak ataupun hewan hewan buas kenapa karena hawa nafsunya mengalahkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan memberikan kita hidayah untuk istiqamah di dalam mengalahkan diri kita sendiri mengalahkan hawa nafsu kita karena Rasulullah s.a.w. bersabda la yu'minu ahadukum tidak sempurna iman kalian kata Rasulullah hatta yakuna hawahu sampai hawa nafsunya taba'an lima jitubihi mampu mengikuti apa yang aku aku bawa kata Rasulullah s.a.w. maka keimanan seseorang tidak akan sempurna sampai hawa nafsu kita itu mengikuti apa yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah s.a.w. diangkat derajat manusia dengan ilmu ini kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat adam s.a.w. lantas ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hemba ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi seorang hemba ada satu hal yang pasti diberikan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ujian ujian pasti diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap hemba lebih-lebih kepada hembanya yang dicintai dan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pak pak bu kita ini islam pas kita lahir itu sudah posisi islam ada orang yang dia islamnya mungkin ketika umur 20 tahun baru masuk islam mungkin ada yang ketika 40 tahun baru masuk masuk islam sedangkan kita islamnya sejak sejak lahir maka ini kenikmatan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi ingat ingat pak bu keislaman kita pengakuan kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu lantas Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada diri kita di dalam surat al-ankabut ayat yang kedua ahasiban nasu apakah manusia mengira ayyutraku ayyakulu amanna mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanna saya beriman kepada Allah dan Rasulnya wahum la yuftanun kata Allah sedangkan keimanannya belum di diuji kalau kita mengaku beriman pasti ada ujian kalau kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya pasti kita mendapatkan coba-cobaan dan itu pasti tidak mungkin anda sebagaimana Adam alaih salatu wassalam dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi makhluknya yang mulia akan tetapi karena fitrah dari Allah subhanahu wa ta'ala sunnatullah ketika seorang hamba dicintai Allah subhanahu wa ta'ala pasti harus ada ujian yang menimpa dirinya dicoba diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adam alaih salatu wassalam ini diberikan larangan untuk tidak mendekati sebuah pohon yang kemarin kita sudah mempelajari iblis menamakan pohon tersebut dengan pohon khult yang kekal pohon kekekalan yang ketika kata iblis yang ketika kamu wahai Adam memakan buah dari pohon ini maka kamu akan kekal abadi di dalam surga digoda seperti itu siapa yang digoda pertama kali istrinya Hawa kenapa karena laki-laki itu kuat laki-laki itu bentengnya tebal berbeda dengan perempuan maka ketika menggoda Adam tidak bisa jalan keluarnya adalah menggoda istrinya makhluk dari ciptaan Allah SWT yang lemah sekali digoda istrinya kemudian Hawa karena memang lemah tergoda oleh iblis lahanatullah akhirnya mendekati Adam sang suami dirayulah Adam suaminya mas ayo mas makan buah kekal abadi suarga minum apa saja ada tanpa ada larangan sedikit sedikit pun digoda Adam pun melemah kenapa karena laki-laki memang lemah terhadap perempuan akhirnya karena memang sudah dirayu oleh istrinya Adam beserta Hawa makan buah khuldi dari penamaan iblis selamatullah ya akan tetapi kemarin kita sudah mempelajari ada yang mengatakan buah ini buah apel ada yang mengatakan buah ini buah anggur dan lain sebagainya akan tetapi faedah yang kita ambil adalah ketika ilmu tersebut tidak bermanfaat bagi diri kita dan juga tidak membawakan madorat bagi diri kita ketika kita tidak mengetahuinya maka tidak mengapa kita tinggalkan ilmu ilmu tersebut karena itu sesuatu yang tidak memberikan manfaat ataupun madorat maka Adam karena melanggar larangan Allah dikeluarkan dari surga setelah dikeluarkan dari surga maka Adam berdoa kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala inna volamna anfusana ya Rab kami sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri faillam taufirlana maka kalau engkau tidak mengampuni diri kami fanakunanna minal khasirin kami pasti akan menjadi orang-orang yang merugi kenapa merugi karena ketika seorang hamba tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada tempat baginya di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu bila min dhalik semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Adam dikeluarkan kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa tersebut Rabbana inna volamna anfusana wa illam taufirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin maka saat itu juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunannya kepada Adam alaih sallallahu assalam bedanya iblis la'natullahi alaih dengan manusia yang pertama yaitu Adam alaih sallallahu assalam kalau iblis bermaksiat kepada Allah akan tetapi enggan untuk meminta maaf enggan untuk mengakui kesalahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dihukumi kekal abadi di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan manusia ketika walaupun dia selalu berbuat salah selalu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi sekali manusia tersebut mengangkat tangan lebih-lebih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis kudsi ya bena adam wahai anak cucu adam inna kamada autani waraw jautani sekiranya engkau mau bermohon kepadaku dan berharap kepadaku aku pasti akan mengampuni semua dosaku dosa-dosa kalian wala ubali kata Allah dan aku tidak peduli dengan semua itu masha'Allah mungkin kita pernah minum khomer mungkin kita pernah berzina mungkin kita pernah berdusta mungkin kita pernah bermaksiat ini dan itu akan tetapi ingat ketika kita meminta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak peduli dengan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu pun Adam diampuni semua dosanya oleh Allah kemudian diperintahkan oleh Allah bagaimana ayatnya maka turunlah kalian semua ke dalam bumi di muka bumi ini kalian turun semua yaitu Adam dan juga istrinya beserta iblis dan telah disunnahkan kepada kita semua bahwasannya antara manusia dan juga iblis serta bala tentaranya yang dinamakan dengan syaitan menjadi sebuah menjadi lawan antara satu dengan yang lain musuh adu musuh yang nyata maka sangat bodoh ketika ada manusia yang tahu bahwa setan iblis dan barat tentaranya itu musuh bagi dirinya tapi justru dia meminta pertolongan kepada setan ini banyak sekali masyaallah banyak sekali ini orang-orang yang mengaku beriman mengaku muslim akan tetapi dia sama sekali tidak mengerti tawhid kepada Allah s.w.t sama sekali tidak faham apa itu tawhid sama sekali tidak pernah mempelajari bagaimana cara dia mentauhidkan Allah s.w.t sehingga apa mungkin dia beribadah mungkin dia sholat puasa zakat akan tetapi dia masih datang kekuburan bukan meminta kepada Allah tapi meminta kepada siapa yang ada di dalam alam kubur dia masih datang ke pohon dia masih memberikan sesajan sejatan kepada lautan mungkin maka ini orang-orang yang belum mentauhidkan Allah s.w.t Rasulullah s.w.t diutus kepada kaum Quraish dahulu itu bukan hanya sekedar untuk memperingatkan atau mengajarkan kepada mereka bahwasannya Allah yang maha menciptakan Allah yang maha memberi rizki Allah yang maha mengatur bukan bukan hanya itu tapi lebih daripada itu Rasulullah s.w.t diutus oleh Allah s.w.t kepada kaum Quraish terdahulu untuk mengajarkan bahwa hanya ada satu zat satu ilah yang benar dan berhak disembah yaitu Allah s.w.t ada pun berhala-berhala yang mereka buat pohon-pohon yang mereka sembah maka itu semua merupakan kebatilan yang harus ditinggalkan dan harus dikufuri kebatilan tersebut kalau sekiranya hanya sekedar untuk mengajari Allah yang menciptakan Allah yang memberi rizki yang mengatur mereka semua sudah tahu tapi dari ilmu yang mereka ketahui mereka tetap menyembah berhala maka disini Allah s.w.t memberikan dua hal yang kata Allah s.w.t di dalam ayat yang ke-38 maka ketika datang hudan dari Allah s.w.t kepada kalian dan mereka ataupun kalian mampu mengikuti hidayah dari Allah s.w.t hudan tersebut maka orang yang mampu mengikuti hudan tersebut tidak merasakan takut dan juga tidak merasa sesedih ulama tafsir menjelaskan hudan disini adalah kitab Allah kitabnya Allah s.w.t dan juga diutusnya para para rasul dan nabi ini hudan dari Allah s.w.t maka kenikmatan hudan ini inilah yang nantinya akan menyelamatkan kita di dunia maupun di di akhirat sebagaimana sabda nabi s.w.t yang saya sampaikan di awal tadi yang rasulullah s.w.t meninggalkan dua hal kitab Allah kitabnya Allah yaitu Al-Quran wa sunnata rasulihi dan apa yang dibawa oleh rasulullah s.w.t diturunkan Allah s.w.t hudan hudan dari Allah ini untuk manusia supaya menjadi bekal pedoman bagi mereka selama hidup di dunia barang siapa yang mampu mengikuti hudan ini maka dia selamanya tidak akan tersesat tidak akan pernah tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat nanti Masya Allah kalau kita perjalanan ke Surabaya kita perjalanan ke luar kota kita tidak tahu tempatnya kita tidak tahu alamatnya apa yang kita lakukan di era ini di zaman ini lihat GPS kita lihat HP kita buka Google Map lebih-lebih ketika kita mau melakukan perjalanan ke akhirat sana menuju negeri yang abadi kalau kita tidak tahu caranya bagaimana jalannya lewat mana maka Allah sudah memberikan dua hal ini yaitu kitabnya Allah dan juga apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dua hal ini tidak akan pernah sedih tidak akan pernah takut bagi siapa saja yang mampu mengikuti petunjuk petunjuk ini kalau di dalam bahasa Arab ada sahib pemilik rumah ada sahib pemilik acara maka sahab adalah bukan hanya sekedar mampir tapi orang-orang yang benar-benar tinggal di dalamnya orang-orang yang benar-benar kekal di dalamnya siapa itu orang-orang yang kafaru wakadzabu yang kafir ataupun kufur terhadap nikmat Allah SWT dan mendustai bi-ayatina kata Allah ayat-ayat Allah SWT Masya Allah maka jangan sampai Pak Bu jangan sampai kita sudah mempelajari tafsir Al-Quran dari awal surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah ayat yang ke-39 ini jangan sampai kita sudah tahu maknanya kita sudah tahu artinya lantas kemudian orang tersebut kufur terhadap apa yang dia ketahui bahkan justru dia mendustai apa yang sudah dia dia ketahui Maka kata Allah SWT mereka itulah penghuni neraka dan mereka orang-orang yang kekal di dalam neraka neraka tersebut Masya Allah setelah Allah SWT memberikan kunci bagi kita agar bisa selamat agar bisa terhindar dari rasa takut dan juga rasa cemas sedih maka setelah itu Allah SWT juga menakut-nakuti kita agar kita terhindar dari sifat mengkufuri dan menbustai ayat-ayat Allah SWT ini yang sudah kita ambil dan sudah kita pelajari dari ayat ke-30 sampai ayat ke-39 dan ayat selanjutnya Allah SWT memberikan kabar memberitahu kepada kita ada suatu kaum yang kaum tersebut saking mulianya sampai sering disebut oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Ya Bani Israel Wahai Bani Israel Udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ingatlah nikmat-nikmatku yang sudah aku berikan kepada kalian wa'awfu bi'ahdi dan tunaikanlah dari janji yang sudah aku berikan kepada kalian ufi bi'ahdikum wa'iyaya farhabun maka aku pasti akan menunaikan janjiku wa'iyaya farhabun dan kepadakulah kalian harus merasa takut farhabun kata Ibn Qasir rahmahullah ta'ala fakshauni takutlah kepada kepadaku dalam ayat ini Masya Allah disini ada bapak-bapak yang tentu punya anak tentu punya cucu maka perhatikan ayat ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan seorang ayah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang tua yang ketika orang tua tersebut ayah tersebut soleh ayah tersebut baik ayah tersebut selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka namanya selalu disandingkan dengan anak-anaknya yabadi israel wahai anak keturunan siapa israel siapa itu israel israel adalah nabi yaqub alaih sabr israel adalah nabi yaqub alaih sabr nabi yaqub anak dari nabi ishaq alaih sabr dan nabi ishaq anak dari nabi ibrahim alaih sabr ini adalah garis keturunan yang mulia dari yang termulia yang sampai-sampai ibrahim alaih sabr diberikan gelar Abul Ambiya, bapaknya para nabi, kenapa? karena dari anak keturunannya terlahir banyak sekali nabi, yang diutus oleh Allah SWT, ya Bani Israel wahai anak keturunan Israel, Bani Israel kalau sekarang ada yang mengatakan, kita gak boleh bilang, Israel La'natullah, Israel La'natullah kenapa? karena Israel adalah nama dari Nabi Ya'akum AS, tapi yang kita maksud dari Israel disini tentu bukan Nabi Ya'akum AS bukan Nabi Ya'akum yang kita maksud dan yang kita pakai juga bukan bahasa Arab, Israel kalau bahasa Arab, Israel kalau bahasa Arab yang kita ucapkan Israel, ya Bani Israel, sedangkan yang kita hina, yang kita celah saat ini karena mereka memusi umat Islam mereka membantai saudara kita maka kita ucapkan Israel ataupun Israel La'natullah tidak mengapa kenapa? karena kita tidak memakai bahasa Arab dalam dalam mencelah tersebut kita menyebut negaranya kita menyebut orang-orang yang membantai saudara saudara kita ada pun orang yang memang berpegang kepada lebih baik kita tidak mengucapkan Israel akan tetapi Yahudila La'natullah Monggo tidak mengapa tidak mengapa Ya Bani Israel Udhkuru Niamat Yallati An'amtu disini ada kata Niamah 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 merupakan mufrot bentuk tunggal dari arti dalam bahasa Indonesia nikmat bentuk jamaknya adalah Niamun ini bentuk jamak dan kaedah mengatakan ketika ketika ada isim mufrot ketika di dalam Al-Quran ada isim mufrot kemudian disandingkan dengan domir domir itu seperti kepemilikan maka isim mufrot tersebut berubah menjadi arti jamak berubah menjadi arti jamak contoh di dalam ayat tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala wa yin ta'udhu ni'amat Allah ketika engkau berusaha yin ta'udhu ni'amat Allah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala apakah yang dimaksud nikmat Allah itu cuma satu nikmat ataukah semua nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dari kaedah ini kita mengartikan ayat Al-Quran yang disitu terdapat isim mufrat kemudian disandingkan dengan domir entah itu domir kepemilikan ataupun langsung domir dohir seperti ini maka mengandung arti jamak dan jika jika berusaha menghitung semua nikmat Allah pasti kamu tidak akan mampu begitu juga dengan ayat yang di dalam surat Al-Baqarah ini ya menjadi menjadi arti jamah ingatlah semua nikmatku yang sudah aku berikan kepadamu wahai Bani Bani Israel yang telah aku berikan nikmat kepada kalian Pak Masya Allah ada satu riwayat ada satu riwayat yang menyebutkan di kalangan Bani Israel dahulu satu harinya itu bisa ribuan nabi diutus kepada mereka dan ribuan nabi tersebut dibunuh oleh Bani Israel saking banyaknya nabi yang diutus kepada mereka dan saking kufurnya mereka terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala makanya dalam ayat yang nanti akan kita lewati Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wayaktulunan nabiyin dan mereka Bani Israel itu liaktulunan nabiyin membunuh nabi nabi disebutkan riwayat satu harinya Bani Israel itu membunuh ribuan nabi Masya Allah saking kufurnya mereka terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala apa kurang enak nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel walaupun mereka saat itu dihukum untuk berkeliling di Padang Tih selama berapa tahun 40 40 ribu tahun di situ berkeliling di negeri di Padang Padang Tih dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala 40 tahun di Padang Tih keliling terus tanpa ada jalan keluar tapi walaupun mereka dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah kasih dari nikmat Allah diturunkan mana diturunkan sal sal masya Allah makanan dan minuman dari surga bayangkan dan saat itu mereka posisinya dihukum dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih dikasih minuman dan makanan dari surga tapi walaupun seperti itu apa kata mereka Bani Israel ya Allah kami tidak puas dengan makanan makanan ini saja masa tiap hari makannya mana tiap hari minumnya salwa tiap hari ini dan tiap hari saya tidak mau kami itu pengennya makan makanan itu bawang mentimun semongkok kami tidak mau makanan ini bosan itu mereka saking kufur kufurnya ya Bani Israel wahai Bani Israel ingatlah semua nikmat yang sudah aku berikan kepada kepada kalian dan tunaikanlah janji kalian kepadaku kata Allah subhanahu wa ta'ala maka pasti aku akan menepati janji janjiku apa janji yang mereka ini Bani Israel menjanjikan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala salah satu lama mentafsirkan ayat ini yaitu mereka mengetahui di dalam kitab-kitab mereka bahwasannya akan ada orang nanti diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang Nabi namanya Ahmad namanya Ahmad dan tempatnya adalah di Madinah oleh karenanya ayat ini turun ketika awal pertama kali Nabi salallahu alaihi wasalam hijrah ke Madinah di dalam Madinah ada Bani Quraidoh ada Bani Koinko ada Bani Nazir mereka kenapa bisa kumpul di di Madinah padahal mereka bukan asli Madinah sana karena mereka telah mempelajari di dalam kitab-kitab mereka akan ada Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala namanya Ahmad dan ciri-ciri tempatnya adalah persis seperti Madinah maka mereka hijrah dari tempat awalnya kemudian bermukim di Madinah tak heran di Madinah banyak sekali suku-suku dari Bani Israel ini janji yang mereka semua sudah mengetahui dan mereka semua sudah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mengikuti Nabi tersebut yang nanti diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhir zaman Nabi yang terakhir tapi setelah datangnya Nabi Muhammad s.a.w. mereka tidak tidak beriman mereka tidak mau mengikuti kenapa ini masalah di akhir zaman juga seperti ini ini masalah kita juga ini bukan masalah Bani Israel dahulu masalah kita juga sekarang kenapa kenapa mereka tidak mau beriman tidak mau mengikuti Nabi Muhammad s.a.w. karena bukan kelompoknya karena bukan kelompoknya sehingga Bani Israel tidak mau ikuti Nabi Muhammad s.a.w. Bani Israel bukan orang Arab sedangkan Nabi yang terakhir ini Muhammad s.a.w. dilahirkan dari keturunan orang Arab merasa ini bukan kelompok saya ini bukan jamaah saya ini bukan kalangan saya ini bukan maka saya tidak mau mengikuti ini masalah kita sekarang masalah kita sekarang seperti itu bukan saudara kita ini bukan satu masjid dengan kita lantas apakah kita tidak mau salam kepadanya Rasulullah s.a.w. mengatakan kalian tidak akan pernah masuk surga kata Rasulullah s.a.w. s.a.w. hatta tu'minu sampai kalian semua beriman wala tu'minuna dan kalian tidak akan pernah beriman hatta tahabu sampai kalian saling mencintai kemudian Rasulullah s.a.w. bertanya kepada para sahabat awala adullukum idha faaltumuhu tahababtum apakah kalian mau aku kasih tahu satu hal satu perbuatan yang ketika kalian mampu melakukannya tahababtum kalian akan saling mencintai apa itu afsus salam saling menyapa dengan ucapan salam bukan hanya klakson bukan hanya klakson tapi apa ucapan salam kita ketemu dengan saudara kita yang kita kenal yang pernah bertemu dengan kita atau bahkan yang belum kita kenal pun kita ucapkan salam salam assalamualaikum enak ayem tentram hidup kita kalau semua orang kita kasih salam kalau hidup kita ketemu saudara kita merengut cemberut tidak ada senyumnya tidak pernah saling sapa maka kehidupan ini sempit seakan-akan kita tidak punya saudara beda dengan ketika kita ketemu dengan saudara kita kemudian kita salam ini permasalahan kita saat ini bukan cuma permasalahan Bani Israel dahulu yang mereka tidak mau beriman pada Nabi Muhammad s.a.w karena bukan dari kelompok mereka kita juga akhir-akhir ini dari kaum muslimin sebagiannya bukan semua sebagiannya tidak mau menyapa tidak menganggap saudaranya yang bukan dari masjid masjidnya maka mari sama-sama kita mempraktekan apa yang disabdakan Rasulullah s.a.w ini yaitu kita saling menyapa dengan ucapan salam sehingga kita bisa saling mencintai dan dari cinta tersebut tumbuhlah rasa iman kita dan dari iman tersebut Allah s.w.t memasukkan kita ke dalam surga Allah s.w.t amin 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 ya bani israel wahai bani israel ingatlah ni'mat yang terhadap semua nikmat yang telah aku berikan kepada kalian dan tunaikanlah janji kalian yang sudah aku berikan pada kalian pasti aku akan tunaikan kepada kalian janjiku dan kepadakulah kalian akan kembali ataupun takut kata ibnu kasih r.w.t satu ayat kita artikan wa aminu bima anzaltu dan berimanlah kalian semua bima dengan apa-apa anzaltu yang sudah aku turunkan musaddiqal lima ma'akum yang menjadi pembenar lima ma'akum dari apa yang bersama kalian yaitu apa yang ada di dalam isi kitab-kitab mereka walata kunu dan janganlah kalian menjadi awwala kafirim bihi orang-orang yang pertama kafir awwala kafirim bihi disini maksudnya apa maksudnya kepada rasulullah s.a.w. dan yang lain mentafsirkan yaitu kepada al-quran yang dibawa oleh rasulullah s.a.w. jangan sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang pertama kali kufur terhadap nabi muhammad s.a.w. dan kufur terhadap al-quran yang dibawa oleh nabi s.a.w. walata s.a.w. dan janganlah kalian kalau disini s.a.w. dalam bahasa arab itu artinya ishtaruyashari membeli ishtaruyashari membeli walata s.a.w. biayati kita artikan dan janganlah kalian memperjual belikan ayatku sama naum walilah dengan apa dengan harga yang sedih sedikit yaitu dunia ini wa'iyaya fattaquhun dan kepada akulah kalian harus bertakwa fattaquhun memiliki tiga makna takwa ketika disebutkan di dalam al-quran memiliki tiga makna pertama takwa tersebut ketika sebelumnya didahului dengan larangan Allah s.w.t maka takwa tersebut mengandung arti larangan ketika takwa didahului sebelumnya makna perintah dari Allah s.w.t maka takwa tersebut mengandung arti perintah akan tetapi ketika takwa disebutkan di dalam al-quran sedangkan sebelumnya tidak ada perintah ataupun larangan maka takwa tersebut mengandung dua arti yaitu perintah dan juga larangan dari Allah s.w.t kita coba sampai di sini sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan kita tutup dengan bacaan hamdallah dan kefaradul majlis hamdallah yurubil alamin subhanakallah rambin amd 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum kita berikan dan dulu dan habis ini kita buka sesentangan jawab assalamualaikum wakbaru 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 Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Selamat malam Selamat malam Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Bagaimana Apakah Apakah Setiap Muslim Yang sudah bersyahadat Apakah 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 Masih Masuk ke dalam surga Allah alias keluar dari Islam dalilnya apa dalilnya sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bainar rojuli wal kufri antara seseorang dengan kekafiran tarkus sholah yaitu meninggalkan sholat dan dalil-dalil yang yang ada maka dari dalil-dalil ini pendapat yang pertama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia telah keluar dari agama Islam alias murtad tanpa dia dia sadari tanpa diara rasa dan kita semua tahu orang yang sudah keluar dari agama Islam maka hukumnya kafir dan orang kafir hukumnya di dalam neraka ini pendapat yang pertama ada pun pendapat yang kedua adalah mengatakan orang yang meninggalkan sholat maka dia tidak dihukumi kafir akan tetapi telah melakukan dosa besar dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Kullu ummati da khulal jannah semua umatku masuk surga kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam illa man aba kecuali orang-orang yang enggan kata para sahabat ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam siapa orang yang enggan masa ada orang yang enggak mau masuk surga maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam man ato'ani yang taat kepadaku menuruti perintahku da khulal jannah masuk ke dalam surga dan barang siapa yang bermaksiat mereka itulah orang-orang yang enggan tapi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan masuk ke dalam neraka tapi enggan enggan untuk masuk ke dalam surga oleh karenanya dalam hadis yang panjang yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya nanti di setiap penghuni neraka akan diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sampai yang terakhir kali yang diangkat dari neraka adalah yang di dalam hatinya terdapat kata la ilaha illallah keimanan kepada Allah walaupun sekecil biji jarrah biji sawi ini diselamatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atas syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kepada beliau ada pun apakah semua umat muslim walaupun sholat eh walaupun tidak sholat walaupun selalu bermaksiat itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala maka jawabannya adalah Wallahu alam tapi yang telah kita pelajari dari dalil-dalil yang ada tadi seperti pendapat yang sudah saya sebutkan tadi orang yang meninggalkan sholat terdapat dua pendapat yaitu pertama dia keluar dari agama Islam maka orang yang keluar dari agama Islam sebelum meninggalnya belum bertobat kepada Allah maka hukumnya kafir dan masuk ke dalam neraka kekal abadi di dalamnya dan pendapat yang kedua adalah hukumnya dosa besar akan tetapi semua umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam walaupun di dalam hatinya hanya sekecil biji zarrah keimanan maka dia akan diselamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala wala equalätta monggo Ibu-ibu ibu Anda bapak yaamedboxing paling paling sulit Barang kali ada yang ditanyakan Cagus Kby tuh Sekiranya kajian pada male nanti cekup kan kalau ada kalau nggak ada yang ditanyakan lagi selaku saya sebagai pembacara bawaan kali dalam wadah kesalahan mohon maaf yang sebesarnya mari ketutup kajian pada malam dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafirlatul majlis Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh